Duel dua orang pria di Jalan Karanggayam, Kuburan Surabaya pada Sabtu 8 Januari berakhir tragis. Satu orang dikabarkan mengalami luka bacok hingga bersimbah darah tergeletak di Jalan Karanggayam 1, Surabaya. Seorang saksi Mutakin menyebut jika mulanya kedua pria itu terlibat percakapan terkait hutang piutang. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, yang kini sudah bergabung bersama kami. Oke untuk kronologi lengkapnya ini memang perseturan yang terjadi antara pelaku yang bernama M. Yilham 26 tahun dan korban yang bernama Khoirul Imron 46 tahun. Jadi memang ini adalah perseturan pribadi ya, konteksnya pribadi yang ternyata berujung pada aksi penusukan yang sampai melukai si korban hingga bersimbah darah. Jadi memang terkonfirmasi walaupun kemarin kejadiannya itu pada Sabtu itu ya, itu sempat bersimbah darah si korban Khoirul Imron tapi hingga saat ini Khoirul Imron dipastikan selamat. Jadi memang saat kejadian sudah langsung di evakuasi ke IGD rumah sakit umum daerah dokter Surabaya, Alhamdulillah nyawanya masih tertolong. Dan Khoirul Imron ini merupakan penjualan Teguh Badu yang ada di kawasan Tambasari, Surabaya. Jadi memang kronologi yang bisa kami sampaikan adalah memang diawali dari percepcokan yang disebabkan karena ini acapcok soal piutang, taruhan judi yang terjadi diantara keduaannya. Dan Emil Hamini sempat setelah melakukan aksi penusukan pembacokan terhadap si korban sempat berusaha kabur dan akhirnya berhasil diamankan oleh dialog polisian semacam itu awalnya. Ya, kemudian dapat Anda informasikan bagaimana kondisi korban dan apa motif aksi pembacokan ini? Ya, untuk kondisi korban saat ini memang kalau kita lihat dari dokumentasi foto yang foto dan video yang berhasil kami amankan kemarin memang begitu nas, ya begitu sadis kondisi korban tergeletak bersimbah darah. Alhamdulillah kemarin korban berhasil di evakuasi lebih cepat ke IGD RSUD Dr. Sutomo nyawanya berhasil diselamatkan dan sekarang kondisinya sudah semacam lebih baik atau menuju ke arah ini ya, uli ya, konfirmasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian. Dan untuk motif hasil penyelidikan dan penyelidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh pihak tim anti bandit, unit reskrim, polsek, tambasari, polestapi Surabaya ternyata memang didasari faktor ini, motif semacam dendam pribadi, perseturuan merasa tersinggung. Jadi memang si palaku ini merasa tersinggung karena acap ditagih hutang judi merpati sejumlah 300 ribu ya yang harus dibayar atau ditagih oleh korban karena merasa malu, tersinggung akhirnya membuat si pelaku itu semacam geram, akhirnya gelap mata mengambil sebuah senjata tajam yang terselip di balik pinggangnya. Jadi memang senjata jenis pisau itu ya, itu terselip di bagian pinggang si pelaku yang memang sehari-hari seringkali di bawah dan saat kondisi dirinya ketika cek begitu dalam keadaan marah ternyata pelaku langsung mengambil senjata tajam tersebut dan menghuniskan beberapa kali arah tubuh si korban hingga tersunggung. Jadi memang motifnya adalah pribadi yang dipicu karena masa tersinggung ditagih hutang judi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!